Halo guys di video kali ini aku mau kasih tips gimana secara setting emblem dan build untuk Cecilion nah untuk Cecilion sendiri di patch 1.6.72 ini emang lagi naik daun ya terutama di ranker hero ini tuh bener-bener kayak auto pick lah kalau semisal Xavier itu lepas Nah kalau semisal Xavier lepas biasanya sih pilihannya ya Cecilion kalau enggak Kagura nah karena termasuk hero itu juga sering di pick jadi aku bakal bahas hero ini dan disini aku mau kasih susunan emblem terlebih dahulu Nah untuk susunan emblemnya kalau aku sih aku lebih suka pakai tiga movement speed karena disini tuh untuk midlander rotasi itu juga sangat penting terus untuk slot keduanya kalian bisa pakai aja magic penetration dan untuk talent emblemnya disini kalian bisa pakai magic warship impure rage atau mystery shop Nah kalau aku sendiri aku lebih suka pakai magic warship atau mystery shop nah tapi lebih seringnya sih pakai mystery shop ya karena menurut aku sekarang ini ya lebih mentingin dan item cepat jadi aja lah terus untuk susunan yang kedua disini tuh kalian bisa pakaiin cool rata kiri dan talent emblemnya itu kalian bisa pakai magic warship dan mystery shop juga nah jadi disini untuk yang yang tanya bang kalau bang sendiri lebih suka pakai yang mana aku sih lebih dominan pakai yang tiga movement speed kenapa karena menurut aku midlander sekarang tuh ya emang dari dulu sih rotasi itu itu benar-benar diperluin ya Nah terus untuk battle spell disini kalian bisa pakai sprint yang sekarang ini lagi naik down terus ada flicker purify dan blameshoot dan keempat spell ini tuh bisa kalian pakai sesuai kebutuhan di dalam game kalian Nah untuk sprint sendiri battle spell yang saat ini tuh lagi naik down banget menurut aku sekarang nih sprint lebih bagusan dipakai dibandingkan pakai flicker sih karena jika dibandingin dari cooldown aja cooldown dari sprint itu 100 detik kalau flicker itu 120 dan efek dari sprint itu berlangsung selama 6 detik nah jadi menurut aku disini sprint lebih oke sih untuk meta sekarang ini nah tapi semua kembali ke kebutuhan lah ya Nah terus untuk buildnya nih untuk buildnya disini ini aku bagi tiga tipe build nah disini aku bakal bahas build yang pertama dulu Nah sebelumnya kita kasih label nama dulu untuk susunan build yang ketiga biar nggak lupa nantinya buat di edit terus untuk slot yang pertama nih kita bahas untuk susunan build yang pertama dulu atau slot pertama Nah untuk sepatu disini kalian menurut aku wajib banget buat beli sepatu mana karena disini memang Ceciline tuh bener-bener kalian ngebutuhin mana terus kalian bisa beli langsung ke arah clock of destiny sini harganya itu 1950 dan menurut aku itu wajib ya untuk Ceciline terus lanjutnya kalian bisa beli Lightning Truncheon Ice Queen One terus Dominance Ice dan yang terakhir Divine Glyph nah untuk Divine Glyph disini menurut aku cocok buat kalian beli waktu di kisaran mid game ke late game nah kalau kalian perhatiin disini tuh dari sepatu clock of destiny Lightning Truncheon terus Ice Queen One dan Dominance Ice itu kelima item yang bisa nambahin kalian tuh mana dan mana region nah untuk sepatu disitu kan bisa nambahin mana region tuh dan sisanya kalian bisa dapetin mana nah terus disini untuk item terakhir kalian bisa beli Divine Glyph kalau memang kalian lebih perluin penetration nah kalau semisal kalian tanya nih Bang untuk Twilight Armor dulu kan bisa tuh dipakein di Ceciline karena bisa nambahin mana nah untuk sekarang menurut aku Twilight Armor kurang cocok untuk dipakein di Ceciline ya sekarang ini lebih mending ke arah Dominance Ice aja meskipun dulu dua-duanya tuh bisa kalian pakein dan disitu dulu sempet meta banget ya untuk susunan build yang ada Twilight Armor di item terakhir dan Dominance Ice nah sebagai gantinya disini kalian bisa pakein item penetration seperti Divine Glyph dan kalian bisa ganti semisal kalau kalian memang lebih butuhin Immortal atau Winter Truncheon ya kalau semisal late game kalian tetep butuhin item yang bisa meningkatin durabilitas kalian contohnya kayak Immortal atau Winter Truncheon nah mungkin kalau kalian lebih butuhin penetration ya kalian bisa beli Divine Glyph atau jenis One ini sesuaiin aja sama kebutuhan aja Nah tapi kalau light gamenya kalian beli penetration lebih baik ke arah Divine Glyph aja nah terus disini untuk sesuatu yang kedua disini sebenarnya enggak jauh beda karena sebenarnya untuk buat Ceciline tuh ya itu-itu aja paling hanya beda di dua bulat akhir aja nah disini tapi aku edit dan sini untuk slot pertama bulat pertama kalian tuh bisa beli jauh di langsung terus sebaru sepatu Lightning Truncheon Eswin Wand Divine Glyph dan jenis Wand dan untuk spare equipmentnya yang kalau misal semisal kalian perlu kalian bisa beli Holy Crystal dan Immortal nah disini kalian bisa beli COD dulu untuk item pertamanya nah caranya gimana Bang Nah kalau semisal disini aku mau kasih sedikit tips buat kalian yang belum tahu aja kalau udah tahu kalian bisa langsung skip nah disini kalian tuh awalnya tuh kalian bisa beli sepatu untuk cara yang pertama dan beli sepatunya tuh sepatu kaos kaki dulu sepatu biasa lah yang paling murah nah jadi disitu kalian jangan beli yang langsung ke sepatu mananya tapi kalian beli dulu aja kaos kaki lah ibaratnya atau sepatu kalian nyebutnya apa terserah yang yang penting yang tulisannya cuman boots nah setelah itu kalian langsung tandai ke arah COD atau untuk cara yang kedua kalian bisa beli ini mana magic mana atau magic kalung lah ibaratnya disitu kan bisa beli dua baru kalian beli sepatu terus kalian bisa beli COD langsung nah untuk lebih jelasnya nanti aku bakal kasih lah caranya di akhir video ini ya biar kalian nggak bingung karena kalau jelasinnya disini pasti ada beberapa dari kalian yang masih bingung jadi nanti kalian bisa tonton untuk video di menit-menit 8 ke atas tuh mungkin udah bahas sih Nah jadi untuk susunan bolt ini menurut aku bagus banget karena disini kalian tuh bisa udah dapetin efek slow dan kalian bisa ngasih magic penetration nah untuk susunan bolt yang full damage kayak gini kalau semisal udah late game kalian tetap bisa ganti item terakhir kalian jadi immortal atau winter truncheon intinya sesuaiin aja sama kebutuhan sekali lagi untuk build itu harus sesuai kebutuhan ya jadi nggak bisa kalian tuh jadiin suatu build susunan buat tuh patoan kalian mau ketemu apapun pakainya susunan buatnya kayak gitu nggak bisa lalu untuk susunan buat yang ketiga nih Nah untuk susunan buat yang ketiga disini mungkin masih jarang orang yang pakai cuma disini aku pernah pakai dan lumayan cuman memang untuk early gamenya mananya itu bener-bener boros tapi kalau semisal kalian tuh udah jadi ke arah lightning truncheon disini tuh udah enak banget jadi sepatunya kalian bisa beli sepatu Penetration terus sisanya tuh kalian bisa beli yang namanya COD laging truncheon dan skin1 ya mirip-mirip lah dan untuk item terakhirnya kalian bisa beli Dominance Ice karena disitu kalian bisa dapetin mana tambahan dan untuk item terakhir disini kalian bisa beli immortality nah jadi disini tujuannya kalian tuh emang lebih ke arah damage cuman disini kan juga ada item defense nya nah untuk early game ya kelemahan dari bull ini tuh mana kalian boros karena kalian sepatunya bukan sepatu mana tapi sepatu kalian tuh sepatu Penetration nah untuk ngakalinnya ya pakai tips yang nanti aku kasih tahu lah ke kalian biar kalian yang belum tahu tuh bisa jadi tahu Nah mungkin buat kalian yang udah tahu caranya kalian enggak usah tonton kalian bisa skip aja jadi kalian biar enggak terlalu panjang nah jadi caranya nih kayak gini nih disini kan awal kalian dari base waktu kalian udah masuk kan koin kalian tuh kalian dapetnya duitnya 300 tuh nah disini kalian langsung beli ke magic terus ambil yang kalung magic itu nah jadi disitu kalian beli dua biji tuh nah selanjutnya kalian tanda itu sepatu sepatu yang puts itu ya yang nggak bisa ngasih efek apa-apa kecuali movement speed aja itu yang paling murah intinya nah disitu kalian langsung clear lane nih kalian clear lane sampai sepatu kalian tuh keluar sampai sepatu kalian tuh udah bisa dibeli nah disini kan ambil aja wifnya sampai intinya ambil aja Nah ini kan udah keluar tuh udah kalian beli nah disini setelah kalian clear lane lagi disini kalau kalian langsung ambil ke magic terus dod nya tuh kalian tandain jadi disini kalian langsung auto buat ikut dod nah jadi tips ini bisa kalian pakai buat kalian yang belum tahu aja buat kalian yang udah tahu ya skip aja sih nggak papa Oke sekian dulu video cara setting emblem dan buat untuk Cecilion di season 24 ini Nah kalau semisal kalian merasa video ini bermanfaat jangan lupa share ke